Kita juga lihat ada berita di mana ternyata kontrol terhadap data itu adalah sebuah beban untuk bisnis. Kita bisa lihat ternyata karyawan Twitter itu bisa ngintip direct message-nya semua akun, Twitter admin-nya. Kalau Anda lihat beritanya lebih dari 100 orang, karyawan Twitter bisa melihat DM-nya, DM-nya user. Kemudian kebobolan rekening dengan struk ATM. Jadi kalau Anda baca berita lengkapnya itu orang mengumpulin struk ATM yang nilainya besar sama dia, dia bikin KTB palsu, terus ngaku sebagai orang yang kehilangan rekening, kehilangan password misalnya. Ini adalah contoh-contoh ternyata kontrol data itu adalah keban. Belum lagi berita tentang ada data di telekomsel, ada yang bocor datanya. Sebenarnya ada masalah lainnya, di mana kalau Anda punya kartu kredit misalnya di suatu bank, sebenarnya orang di DPC kartu kredit itu bisa melihat penggunaan kartu kredit Anda sebetulnya. Ini sering lengkapnya bisa Anda baca di artikel saya di digitalisnya. Dan ini merupakan salah satu value proposition dari DeFi, di mana kalau DeFi itu semua data disimpan oleh user. Sedangkan kalau centralized finance itu datanya disimpan pihak C-Fi. Dan itu menjadi sebuah cost yang sangat besar. Kita sudah lihat bagaimana sebuah perusahaan blockchain itu tidak perlu merekrut customer service, teller, kepala cabang, dan banyak karyawan lain yang tidak ada di perusahaan blockchain. Dan ini penghematan ini besar banget, cuma belum ada penelitian apakah 10 kali lipat, apakah bisa menghilangkan 3.000 karyawan. Itu kita juga belum ada penelitiannya. Dan ini adalah sedikit perbedaan dari C-Fi dan DeFi, di mana kalau di C-Fi customer tidak terlibat sama sekali dalam pengambilan keputusan. Dan kalau di DeFi customer itu bisa terlibat di dalam pengambilan keputusan atau ada juga yang bilang menjadi semacam direktur. Customer bisa menjadi semacam direktur. Nah ini adalah perbedaan signifikan antara DeFi dengan C-Fi. Nah di dunia finansial sendiri sebetulnya ada tiga macam inovasi ya. Padahal kita bisa lihat ada startup yang bilang kami mendemokrasikan akses terhadap produk finansial. Nah itu sebetulnya ada di level inovasi yang mana sih? Itu sebenarnya di level distribusi. Kalau DeFi itu adanya di level yang mendistrupsi proses pembuatannya, yang mana karakternya menurunkan biaya pembuatan menjadi hampir 0. Ya itu adalah karakter dari DeFi. Seperti halnya dunia konten itu didistrupsi dengan Google, di mana Google sebenarnya memanfaatkan konten Anda tetapi dia biayanya 0 di pihaknya Google. Atau mungkin Gojek atau on-demand delivery, dia bisa membuat transportasi biayanya menjadi 0 bagi dia, bagi Gojeknya. Karena itu di crowdsourcing ke providernya. Jadi dia tidak harus beli mobil. Ini adalah karakter yang sebetulnya dari DeFi, yaitu menurunkan biayanya menjadi 0. Terima kasih telah menonton!